Intro Halo pemirsa, ketemu lagi bersama saya Iwantubimillionaire Host yang terkenal sejak dikenal orang Dan pada kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang asik Bersama Bu Yati Gimana kabarnya Bu Yati? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Nah ini Bu Yati ini Gak ada usaha nobo Atau punya usaha apa ini Bu Yati? Usaha saya yaitu oleh-oleh khas Gunung Kidul Oleh-oleh khas Gunung Kidul Nah Dan untuk alamatnya sendiri? Alamat saya berada di Mojo Sari Ngetes Sabtosari Gunung Kidul Oh Nah Yang membedakan ini Bu Yati Dengan usaha oleh-oleh yang lain ini apa? Yang membedakan oleh-oleh saya dengan yang lainnya Kalau oleh-oleh kami itu tidak ada bahan kimianya Mas Jadi no borak, no misin, no apa-apa Jadi produk kami dijaga kesehatannya Dijaga kesehatannya 24 jam pakai security ya Alhamdulillah pokoknya tanpa bahan pengawet gitu saja Tanpa bahan pengawet Nah itu jadi terjamin ya Terjamin kesehatannya Mas Oke Dan kalau untuk oleh-olehnya sendiri Bu Yati, itu ada apa saja itu? Oleh-oleh di tempat kami Ada renginang, ada tiwul instan Ada garut instan Ada patilo Ada juga sali pisang Kemudian ada juga kerupuk daun persen Selain itu ada juga ini Cerigis cerimping gedang istimewa itu Ada cerigis Kemudian ada Anu pisang coklat Ini diantaranya yang ada di sini Mas Kita tujuh, kita tampilkan Iya Nah, kalau untuk Yang bestseller Nah ini Bu Yang sering dicari ini apa? Biasanya yang sering dicari Karena khas gunung idul Itu biasanya garut instan Mas Karena kebanyakan orang yang berada di luar Jawa Itu kangen makanan khas gunung idul Oh, dan juga kangen biyati Wah tentu saja Karena ceriwisnya ini Mas Jadi cerigis ini mungkin dari Bu Yate gitu ya Ya, bisa saja Itu kan kebetulan kami terbentuk sebagai pengurus IKM di Kabupaten Gunung Idul Kemudian saya bagian pemasaran Sehingga kami juga perlu memasarkan-masarkan produk yang ada di Gunung Idul Gitu, kalau untuk ini Apa, oleh-oleh yang dijual Ini buatan sendiri Atau mungkin ada dari Apa tadi Apa, dari UMKM gitu Ini Mas, saya ada yang produk sendiri Tapi ada juga yang dari teman-teman Karena kami, kalau saya maju Berarti teman-teman saya juga harus maju Berkembang bersama Mas Jangan sampai saya maju Tapi teman saya nggak maju Itu keinginan saya dari dulu Memajukan usaha yang ada di Gunung Idul Semoga nanti produk-produk yang ada di Gunung Idul itu Dikenal di masyarakat Kemudian dikenal, syukur di seluruh Indonesia Maupun di seluruh dunia Harapan saya seperti itu Jangan lupa pilih Bu Yati Berkembang bersama Bu Yati Oleh-oleh khas Gunung Idul Mantap tenang Bu Yati Harus Semangat Walaupun masih tua Kita sudah tua Semangat muda Nih, tapi kan Bu Yati katanya pemasaran Nah, memasarkan ini lewat mana saja biasanya Saya kalau memasarkan produk-produk saya Biasanya lewat Ebi, lewat IG Itu Mas Oh, jadi lewat media sosial Media sosial, iya Kalau ada mungkin menerima reseller gitu nggak? Menerima saja Mas Banyak reseller saya ada di luar Jawa juga ada Oh, yang di luar Jawa ada Iya, alhamdulillah Itu ada syaratnya nggak? Ya, ada syaratnya Yang penting mau gabung dengan saya Udah kita pokoknya dikasih pasaran Terserah teman-teman semuanya Terserah teman-teman semuanya Yang penting kan sudah tahu harga dari saya berapa Misalkan mau jual berapa Terserah Itu saja Nah, kalau untuk reseller sendiri Itu yang paling jauh dari mana? Reseller sendiri yang paling jauh Ada dari Kalimantan Mas Dari Kalimantan Iya, dari Kalimantan Itu biasanya ambil apa itu? Ambilnya biasanya itu badut instan Kadang juga ada Biasanya produk-produk dari Ini ada teh goro-goro Itu biasanya sering ambil itu Soalnya enak mungkin Mas Disukai Bapak Bupatinya di sana Teh goro-goro itu Disukai Bapak Bupatinya di sana Nah, kalau untuk ini Ibu Rencana gitu misalnya Kedepannya itu Bu Yati ini pengen apa gitu Oleh-olehnya pengen gimana gitu misalnya Ya, rencana ke depan ya Mas Setujuan saya itu punya galeri yang sendiri Yang kira-kira itu Nanti bisa muat produk-produk yang ada di Gunung Kidul Karena mudah-mudahan IKM yang ada di Gunung Kidul itu juga maju Jadi jangan hanya sendiri tadi Jangan saja sendiri Tapi semuanya harus maju Semuanya harus maju Jangan hanya saya sendiri Semoga nanti kan bermanfaat bagi umat Dan barokat Kita seperti itu Jadi tujuan saya ini berjagang Atau membuat produk itu Tidak hanya bermanfaat bagi saya sendiri Tapi juga bermanfaat bagi orang lain Oh, begitu Jadi kita maju bersama Bu Yati Nah, kalau untuk Ini yang datang Yang datang ke pusat oleh-oleh Has Gunung Kidul Bu Yati ini Rata-rata dari mana saja Ya, banyak Mas Rata-rata dari luar Jawa juga ada Dari Jakarta juga ada Pokoknya teman-teman sendiri juga ada Iya Banyak sekali lah Alhamdulillah Nah, kalau yang pas rame-ramenya Pas rame sampai barangnya tuh habis Rame biasanya pada hari Sabtu Minggu itu rame Mas, sekarang kan di Gunung Kidul Wisata sudah dibuka Sehingga mereka juga minat oleh-oleh Kas Gunung Kidul Sehingga produk-produk yang ada di Gunung Kidul Itu mesti laku Pada hari Minggu rame Rame Padahal biasanya pada hari Minggu tuh Kuturut ayah ke kota loh Tapi jalan sekarang juga ke kota lagi Mas Sekarang jalan-jalannya ke Gunung Kidul Iya Sekarang kota sudah kalah dengan Gunung Kidul loh Mas Kalah, bener Kalah Karena wisatanya soalnya bagus-bagus Iya, alhamdulillah Pantain-pantainya tuh kayaknya sudah dibuat luar biasa Iya, alhamdulillah Dulu pada tahun 97 masih pelosok banget Tapi sekarang sudah hebat pokoknya Iya, jalan-jalan lebar-lebar Jalan-jalan lebar GLS itu Mas Iya Ini, jadi kalau alamat persisnya tuh dilewati jalan besar gitu ya Bu Atau dilewati jalan besar juga GLS Dilewati jalan besar ya Jadi kalau parkir gampang apa-apa mudah ya Alhamdulillah mudah sekali kalau mau parkir Mudah sekali Oke, nah kalau untuk ininya Mungkin media sosialnya Bu Ada mungkin ada FB, IG Oh iya Atau emailnya mungkin bisa disampaikan Adi saya Sudiyati Sepasi Yati Kemudian untuk IG saya Sudiyati 063 Kemudian untuk email saya Sudiyati 063 063 Sudiyati 063 Kalau email Emailnya Sudiyati 071 Atgmail.com Nah, seperti itu Kalau ada mungkin nomor WA Atau Nomor WA Ada mas Nomor WA 082 324 946 698 Nanti bisa request lagu ya Iya, nanti bisa request apapun Pokoknya saya mau pesan oleh-olekas Gunung Kidul Makanan Gunung Kidul Pokoknya saya siap melayani Siap melayani Sampai jam berapa? Jampukannya Pokoknya jam berapapun saya layani Wah Luar biasa Tidak apa-apa Harus semangat mas Demi generasi penerus Pelayanan primar Harus Harus Luar biasa Sekali Nah, ini yang Jadi Ciri khas ini Ini apa aja Jadi ciri khas disini Yang bisa dicoba Misalnya Oh, yang bisa dicoba Ini mas Ada salib pisangnya Salib pisang dari Gunung Kidul Ini bisa dicoba Ini salib pisang nih Salib pisang dari Gunung Kidul Dicoba Ini pisangnya pisang apa Itu pisangnya pisangnya Bandung Kalau di Gunung Kidul Kalau disini gak tau pisang apa Oh, pisangnya pisang Bandung Gunung Kidul itu pisang Bandung Iya Namanya loh Mas Tapi kalau Di sini namanya pisang apa Gak tau Ini saya coba makan dulu Iya Sedikit saja Iya, monggo mas Oh Manis mas Rasanya pokoknya manis Manis Pokoknya Enak Enak Dan ini Gini-gini juga bagus loh mas Surnya Ambil saya menikmati salib pisang ini bu Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Bu Yati mungkin bisa Kesimpulan ini bu Yati mungkin bisa Menteritakan apa itu oleh-oleh Has Gunung Kidul Mungkin media sosialnya juga bisa diulangi lagi Atau mungkin Apa saja yang ingin disampaikan Silahkan Iya Oleh-oleh Has Gunung Kidul Yang berada di Modo Sari-Ngeti Sabtu Sari Gunung Kidul Yaitu berbagai macam produk Di antaranya Rengginang Sali pisang Tiwol instan Gadot instan Kemudian ada patilu juga Ada gendarku tanpa borat Harapan kami Nanti Gunung Kidul Itu lebih maju Kemudian produk-produk yang ada di Gunung Kidul Itu dikenal di lingkungan masyarakat Syukur di seluruh nusantara Syukur bahkan mendunia Karena produk-produk yang ada di Gunung Kidul Itu rasanya sangat enak dan khas sekali Kalau ini media sosialnya Media sosialnya nanti mungkin bisa Dilihat dari app di saya Yaitu Sudiyati Sepasi Yati Kemudian Dari IG saya Yaitu Sudiyati 063 Kemudian Email saya Sudiyati 07 At gmail 071 At gmail.com Sudiyati 071 At gmail.com Kemudian Nomor WA saya 082 324 946 698 Sudah 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 Terima kasih Bu Yati Dari Oleh-oleh khas Gunung Kidul Bu Yati Pemirsa Setelah tadi bincang-bincang kita Dengan Bu Yati Semoga Bermanfaat Dan juga Bisa Kita Ambil Hikmahnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!